Harusnya di dalam perkara ini, diajukan permohonan pemerisaan setempat atau sidang lapangan. Hadir di sana adalah para hakim, panitra, para pihak penggugat dan tergugat, dan termasuk ada aparat pemerintah setempat yang dilibatkan untuk menyaksikan pemerisaan setempat atau sidang lapangan tersebut untuk membuktikan apakah benar objek perkara yang disekitakan adalah benar seperti yang dimasukkan dalam dalil-dalil gugatan. Di sana nanti akan ditemukan bahwasannya apakah benar terhadap luasan, tempat, jalan, RT, RW, dan termasuk sepadan-sepadan, apakah bisa terlihat benar menyakinkan hakim bahwasannya terhadap objek perkara adalah benar-benar itu yang dimasukkan di dalam dalil-dalil gugatan si penggugat. Dan apabila si penggugat menang, misalkan seperti itu ya, sementara di dalam objek perkaranya adalah tidak sesuai, maka bisa ajukan banding kalau lah putusan pengadilan tingkat pertama dibenangkan oleh si penggugat. Lalu kita tidak terima bisa ajukan banding dan apabila di dalam putusan banding di pengadilan tinggi juga, kita tetap kalah ajukan kasasi, ini mahkamah agung, atas ketidakpuasan terhadap putusan tingkat pertama dan tingkat banding. Lalu apabila sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap atas putusan dari mahkamah agung terhadap putusan kasasi, lalu apabila si pemenang melakukan eskusi yang dilakukan oleh pengadilan negeri atas permohonan si pemenang, lalu kita juga harus yakin bahwasannya terhadap objek perkara tidak sesuai terhadap eskusi yang dilakukan dengan letak ataupun lokasi tanah yang dilakukan eskusi. Dan apabila tetap eskusi dilakukan oleh pengadilan negeri, maka ajukan perlawanan eskusi di pengadilan negeri. Mudah-mudahan ini adalah menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan kemasalahannya. selamat menikmati.